Asisten Pemerintahan Jakarta Pusat, Budi Roso mengharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan gerbek sampah pada Minggu 25 Maret 2018 mendatang. Hal ini diungkapkannya saat mengimpin kegiatan monitoring pemberatasan sarang nyamuk dan Jumat Keliling atau Jumling di Jalan Setiakawan Barat RW08, Kelurahan Duri Pulau, Kecamatan Gambir, Jumat 23 Maret 2018. Aktifnya warga dalam gerbek sampah saat diinginkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebab dengan adanya kegiatan ini dapat menumbuhkan kembali jiwa gotong royong di masyarakat. Terkait kegiatan Budi Sampah Nasional, Pemerintah Kota DKI Jakarta Pusat meminta Lura untuk rajin turun ke lapangan. Apa yang perlu dibenahi di lapangan, Lura harus tanggap, sehingga Jumling ini tidak menjadi acara seremonial saja. Kegiatan Budi Sampah Nasional lewat Jumling di RW08 mengerahkan 25 kader jumantik. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi berkembang biarnya jentik nyamuk. Andreas Pamakayo mengabarkan dari Duri Pulau, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.